Siren is first, yang ada di gaming house-nya rupanya. Tuh, dan ternyata ini di-band dari tim Siren. Oh iya, ada Uranus dan Esmeralda. Opal, Esmeralda sudah di-band, mereka ngamarin di Shang-Chi, Ufra, dan juga Parshia di sini. Dan dari tim King Junior, mereka ada Uranus, Yuzhong, dan mereka memilih Lo Yi dan Atlas. Sebagai Siren League-nya ini menjadi kombo juga, Atlas dan juga Lo Yi itu enak banget. Buat perangnya. Setuju banget sih, apalagi kalau ada connect banget dari Fatal Link-nya, Perfect Match Initiation, Kena Rotation, Dispersion, ah, udah, bakal jadi PR banget sih. Dan kali ini, Selena juga bakal lepas. Dan aku sempat ngeliat juga nih, Budai, di match sebelumnya, di mana G-Pam itu mereka main di mid-nya, di-cover sama dua support. Tank yang bakal ngisi sisi side lane-nya atau sisi off lane-nya. Karena udah ada Selena, udah ada Louis, yang bakal nge-cover banget sih pergerakan dari Corp. Tapi gak bisa di-pukir ini. Karena kehadiran Atlas juga, yang nampaknya akan membuat tim King Junior kombinasi antara Selena dan juga Atlas di orang Itlan. Berarti Lu Yi-nya bakal ditaruh di side lane kah? Bagi sisi kiri atau kanan. Atau mau taruh di mana nih Lu Yi-nya? Atau bakal dijadiin korp? Oh, enggak sih. Ini juga ya ketika-ketika lu yuk. Your team is picking. Kayaknya dia udah gak mainin dua support, satu tank. Jadi fleksibel banget sih, mau di-switch kemanapun. Dan kali ini sudah ada Hayabusa yang bisa dibilang makin mempersempit juga. Lu Yi offline juga enak sih. Lu Yi offline? Iya, enak. Tapi dia nanti mungkin lebih ini ya, pake disfaction-nya buat nge-genking-genking. Iya. Jadi pokoknya dia cepet cari level juga. Cepet cari item dan ada gatot kaca. Oke, gatot kaca. Ini sempet juga dipake sama Soso. Tapi dia pakenya ini bu deh. Emblem Magic. Jadi fokus buat ngasih damage yang besar. Karena dia punya Ambrickable. Dia punya Iron Fist. Apalagi apa taraf The Guardian-nya. Udah. Kalau connect kelima member langsung, itu bakal menjadi bener-bener luar biasa bencananya. Oh, sekarang menjual damage ya, Mak. Menarik banget sih. Ini dari Geekhan Junior, dari Pikmi kan ya. Tadi Sarani Sports. Ada Chow yang akan merekamankan di sini. Chow sama Mto. Oke. Ada Hilda kali ini. Yang sepertinya akan jadi pilihan utama untuk Kinell kah. Jadi Azhar yang mainin Chow. Yang mainin Kufra Patapon. Altamis tetap pake Parsha. Dan Jay yang disi di saat sini. Wow, sudah terlihat jelas ya. Kalau dari tim Siren Esports. Tapi bagaimana dengan Geekhan Junior? Satu hero terakhir untuk mereka. Hero-hero anda dalam Baby sih lancer ya. Tapi, oh Pak Ani. Tapi bohong. Tapi kalau Pak Ani kembali kali ini. Di pet sekarang agak sulit sih. Karena gini ya Budi. Mereka ngadapin Kufra. Ngadapin Chow. Which is dia punya stun. Dia punya CC yang bagus banget. Apalagi dengan kehadiran seorang Parsha. Iya, seharusnya enggak sih. Agak menyulitkan. Mainan doang. Apalagi kalau enggak ada blue buff itu. Semua banget. Abang udah kayak. Ibaratnya nih. Jalan tapi kakinya cuma sebelah. Bintang hitungannya. Iya, makanya kakinya kakinya kaki kan. Terbang, Fanny ya. Pakai kabel ya. Kabel. Kabel-kabelan. Dan ini ngadinya Roger. Tipik terakhir dari Geekhan Junior. Gines juga. Sudah selesai. Menyemangati teman-menyemangati anak-anaknya. Kemarin aku melihat. Apa? Di kolom komentar banyak yang tanya. Apa tuh? Itu siapa yang cewek dari tim Geekhan? Itu si Ines ya? Iya, itu kalian kalau cari Ines Bastari bukannya di Instagramnya. Kalau enggak salah sih. Iya, kalau enggak salah. Bestari apa Bastari gitu? Bestari atau Fiersa Bestari? Eh, beda ya. Kalian banyak yang tanya nih. Aku mendengarkan kalian semua. Separat MLers ya? Oh enggak. Ines doang. Oh Ines doang. K-nya dua ya. Ines doang kakak. Kalian kalau mau terima kasih sama aku enggak apa-apa. Langsung aja follow di Clara KSU. Iya, Clara KSU. Apet Ansel juga. Aduh, makasih banyak ya. Aduh, dan juga jangan lupa follow MBL-23. Oh, pastinya. Biar kalian enggak ketinggalan informasi-informasi menarik. Oke, dan kita berada sudah di match yang kedua. Hari yang ketiga minggu yang pertama. Zyren C Sports. Akan menghadapi Geek Fam Junior yang akan ditemani oleh Budi Mengstar dan juga Ansel di sini. Iya, dan Swine dengan gatot kacanya sudah bergerak ke arah bottom lane. Langsung Iron Fist-nya di pop-up untuk agak di finish dengan cepat. Tapi lawannya kali ini bukan lawannya yang muda. Ada final. Yang akan sedikit terlambat kali ini ke area bottom lane-nya. Dan mendapatkan level 2 terlebih dahulu. Mulai bergerak lagi ke area mid lane. Dan rupanya Atlas-nya yang off lane. Oke, Ambrika beliau bakal connect. Lihat patahponnya agak sedikit tercicil di arah yang terkena rotation dispension. Tapi dia ternyata masih ada flicker. Tapi di sisi kiri, Little Wonder-nya secara mengejutkan berhasil di secure sama si Acer. Kalau enggak salah sih. Iya, jadi ini ada JJ juga patahpon yang sedang mengamankan red buff-nya. Jadi di siren e-sports. Dan pada gambaran kali ini di sisi lain juga baby you. Mengamankan red buff. Oh, itu sedikit cepat dari, lebih cepat dari baby you-nya. Karena dia udah ngedapetin blue buff-nya buff. Dia berfokus untuk ke jungle terus-terusan. Dan nge-clearing semua yang ada. Resultnya dihabisin bener-bener. Rotasi langsung ke area top lane dari tim Geekong Junior. Betul, kali ini dari tim Geekong Junior masih... Ini mau geter sih. Ini mau nge-gang ke arah Acer kan dari area top lane. Sekitar abis ini ada sedikit Tire and Revenge. Di-open oleh seorang patahpon. Tapi dapet double cyclone eye. Patahpon dan juga seorang Zunes. Di area top lane. Agaknya kita press. Agaknya kita terhimpit. Flicker digunakan. Dan Acer pun langsung mundur. Karena dia dari atas kulit. Kalau mereka mau maksain timpai. Iyap, iya. Dan siren e-sportsnya udah bergerak langsung. Karena top lane ada respon yang sangat cepat. Kalian sudah bertemu. Rotasi disperse dikeluarkan patahpon. Mau sempur untuk kabur. Mau sempur dikeluarkan. Kabur karena belakang. Dan siren revains. Geekong Junior gagal untuk mendapatkan first block-nya. Tapi kali ini ero konek lagi dari sana. Joss was left. Ini cekan seorang altamis. Tapi altamisnya. Masih memeluk ke arah duret kali ini. Iyap. Tapi sangat memain lagi kali ini. Geekvam Junior dan siren e-sports. Mereka berhasil untuk mundur. Kabur dari kematian. Tapi di-open lane juga hasilnya. Masih berfarmen ke warna dunia. Ngebiarin goal stop-nya diamankan. Oleh tim Geekvam Junior. Iya. Kalau dia mau masuk. Permasalah gini, Budi. Ada Joss was left. Dia nyebrang. Kena ero. Kena trap. Malah bubar. Malah bubar. Nah merugikan dia. Tapi lihat ada dispersion rotation. Ngenyedot langsung. Karena seorang J. Mountain Shocker bakal digunakan. Demi membuka Vision. Takutnya nih. Si J-nya bakal digeng. Makanya langsung di-ultimete bakal di-pop up. Dan dia akan ngamanin little monster terlebih dahulu. Biar datang regen yang bagus juga. Untuk darah dan juga dari segimananya. Nah, tapi kali ini mulai dibalas. Juga siren e-con. Ruin agresif. Mengarah-arah blue box. Tapi ada perfect match. Sekarang mana ternyata ke arah belakang. Langsung rotation dispersion. Di keluarkan J. Masih berhasil selamat dengan flickernya. Tapi rupanya tidak bisa. Tidak, tidak, tidak. Dan dikejar-kejar. Dia gak punya flicker ternyata. Jadi dia cuma. Satu. Iya. Betul. Belasih kabut. Tapi lihat di depan. Prisanya. Dispersion rotation. Koniklah. Segera rasa orang Altamis. Tiga poin kill dikali ini. Sudah dikantongin tim Gifan Junior. But meanwhile. In the top lane. Azzer. Dapetin space. Dapetin momentum. Dan menghancurkan outer turret pertama. Dari tim Gifan Junior. Ditukar dengan satu objektif. Di area to clean. Dan itu nyaris banget sih. Dengan threshold. Pukiran sampai flicker itu. Atau gak secepat banget apa-apa. Ada airan race. Sekarang belakang. Zunesnya mencoba kabur. Dengan perfect match. Lari-larian tartal. Dengar separoh lagi. Dirusuin. Akan dicuri oleh tim Siren Esports. Gifan Junior. Usaha yang sudah dia lakukan. Udah PDKT ditikung. Waduh. Ini bisa dibilang. Agak sia-sia sih ya. Agak sakit juga ya. Kita yang ngicil. Tapi musuhnya dapet. Tapi lihat di area tengah. Ada punching ball. Terus repaint. Ada ambil kebel. Avatar Guardian. Tidak mengenisapamu. Tapi datang melambat. Ada seorang debut. 1v1 lah. Ada pisa orang J. Arrow juga bakal akunin di Jepang. Fatalimnya. Kuri tiga orang langsung. Patal pun langsung mundur. Tapi ternyata J. Dan di Jindel. Yang harus tertangkap. Member dari tim Siren Esports tadi. Oh. Itu Zunes. Gila. Fatalim yang sangat on point. Dia bisa nangkep banyak. Langsung. Apalagi itu di depan Touret. Di depan comor. Touret tuh ya. Demajinya semuanya masuk. Kombo-ombo combronya juga. Langsung masuk. Responnya sangat baik. Terima kasih temannya. Kali ini bergerak ke area bottom lane. Tim Siren. Mereka memang ketinggalan dari segi poin gilnya. Tapi liat objek-objeknya terus-teruskan. Ada W3 ini dikeluarkan. Tapi itu adalah Swan. Gak berpengaruh banyak. Kali ini malah Alta. Menjandalan bahaya. Mencoba untuk kabur. Tapi dengan wings by wings. Mencoba untuk kabur. Ke arah Brawl Map. Yes. Tapi liat yang berhasil escape. Ada Soul Eater. Ada juga di special rotation. Asher. Masih ada syumpu. Ternyata enggak. Jadi ke pick off. Member dari tim Siren Esports. Dan kali ini. Blue Bop akan diamankan. Dan bottom Tourette akan menjadi next target. Sepertinya yang bakal dipus. Little Wonderer diamankan oleh seorang J. Siren Esports mereka di area bottom lane-nya juga ternyata sudah terkikis. Di pertukarannya sama-sama satu turat. Tapi GFM Junior mereka gerakannya gitu agresif kali ini. Zune sudah terlihat di area bash. Dengan adanya mountain shocker yang dimiliki oleh J. Jadi inisiasi yang akan dilakukan oleh GFM mereka harus ngereset ulang lagi. Dan ada Altamis dengan feather ice-strikenya. Mencicil Swan di area bottom lane. Ada usah hapus di area bottom lane. Karena Chow sudah berada di sana. Begitu juga dengan J. Surprise mau ke arah mana Chownya tidak bisa. Begitu juga dikeluarkan. Dan selamat tinggal Chownya. Yes tapi lihat ada beberapa peperik. Bengkok ada kena seorang J di area depan. J nya bakal langsung di smake down saja dalam sekejap. Itu langsung patah tulang. Tentu seorang itu ya. Iya. Itu tulang ekornya langsung bengkok. Langsung aduh kesakitan. Dan kali ini Budet. Tartal akan menjadi objek selanjutnya yang akan diamankan oleh tim GFM Junior. Tanpa adanya kontes ya. Iya tak berlama-lama. Serenis pun sudah kehilangan J-nya. Mereka at least sabar lagi. Dan di arah atas ternyata surprise. Mau kemana Altamis? Kamu kabur kemana? Wings by wings. Dengan tepatnya. Sayangnya. Iya tertabrak. Keserempet dari Epistle. Eh udah diselena. Padahal lili terbang. Gak bisa kesangka. Oh my god. Nice banget. Dari Josh was left. Itu hoki ya teman-teman. Kalkulasi. Kalkulasi. Kecepatan burung ini terbang adalah 10 km per jam. Jadi kalau berapakah jarak yang harus dikeluarkan. Dengan gravitasi sebesar ini. Wah gokel sih. Beritungan yang luar biasa banget. Tapi liat-liat ada yang repaint. Ada purify dari seorang Gios was left. Disedot. Rotation dispersion. In-in yang mulai bersatu. Tapi di sisi tengah. Ada be the rise track yang nyicil saja. Dari seorang Altamis. Dan gak ada yang kepikau sama sekali-kali. Iya. Tarik ulur yang ciamik dari keduanya. Sekarang dari blue buff, red buff, turtle buff. Sudah dikantongi oleh baby. Baby udah gak dapetin level 11. Cii. Agak sedikit tertinggal dengan satu levelnya. Baby gak terpik off sama sekali. Dia memanage untuk mature. Dia itu aman dalam berfarming. Dan di sisi lain. Jadi seharian is was meka bersembunyi dalam bus. Mau kemana. Ternyata akan datang. Apapun. Seharian revenge yang gak kena siapapun. Tidak bisa untuk menangkap dari teman-teman GFM Junior. Mereka begitu sabar. Bersembunyi di area bawah turret. Mereka nahan. Gak mau bermain secara gegabah. Ya sekarang kalau hal-hal yang dipaksakan itu gak baik. Jadi mereka harus santai. Dapatin momentumnya. Tapi lihat di sini. Fatalingnya. Harap no way dari seorang junta tidak bikin dua. Dan ada stun. Dari seorang asreng asoynya. Pelikon bakal mundur. Bakal didorong. Ada garote. Tapi di sisi kiri patah pun baljikbol. Dijepit pekerangannya. Triple stun. Tapi gak bisa menyelamatkan pekerangannya. Demi joklat. Bakal menjadi next target dari GFM Junior. Iyap, iyap, iyap. Itulah yang kita lihat dari GFM juga sabar banget. Ternyata menunggu ini. Dan ada location disperasinya. Wombo-wombo. Heal dan yang gak bisa ngapa-ngapain. Hinel terpik off. Oh my god. It's gonna be bad sepertinya untuk Hinel. Karena tiga kali disini Bude harus tersungkur, tersujud. Melihat dia harus di-take down. Di lane of down kali ini. Karena Hinel sejatinya kan dia butuh banget. Yang namanya stuck ya. Dia butuh kill pula. Tapi ngelihat dia malah yang di-kill. Jadi makin sulit juga untuk Hinel kali ini. Dipress habis-habisan. Baby, yuk. Di area bottom lane. Farming-farming dulu. Nge-push-nge-push aja. Dan teman-teman lainnya mereka ngerusuhin blue buff ini sekarang di esports. Better Eye Strike sudah dikeluarkan. Ingin mengamankan blue buffnya tentunya. Untuk Jay mengusir semua teman-teman dari Geek Fam Junior. Siren masih bisa mempertahankan blue buff mereka. Oke dan kali ini nextnya bakal mencetara red buff. Zoom sudah mulai mengkoefisien. Mencari momentunya. Tapi datang terang revenge. Sudah mulai siapapun. Patapun. Gak sedih ini. Kalau dimelanjutin. Wah. It's gonna be bad. Tapi lihat. Ada Better Eye Strike yang bakal sedikit mengusir. Dan ternyata. Distill oleh seorang Jay. Masih bisa disekir wudah. Iyip, iyip. Mereka bisa diamankan kali ini. Tapi. Masa saya sekarang. Dari segi Siren Esports. Mereka udah sangat terhimpit. Mau farming pun. Harus bareng-bareng. Lokasi patternnya udah sangat hancur. Dirusak oleh tim Geek Fam Junior. Bermain sangat agresif. Apalagi ketika mereka salah gerak dikit. Tiba-tiba ada lele nyasar. Ternyata bangku ini jreng. Wah. Enggak bisa tenang sih. Gitu tuh ya. Ngedapin tekanan. Dan diberikan oleh tim Geek Fam Junior. Tapi patah linya. Belas ini gocek. Di depan. Di webdagonnya bakal connect. Karena seorang Jus langsung. Dikoplo. Langsung dipukul saja. Oleh seorang Azar. Tapi di sisi belakangnya. Hinel dan juga Patapun. Nginjeng. Bebbyu di special rotation. Tiga member. Langsung sekarat saja. Tapi J-nya ternyata disini. Enggak terjadi di takedown. Akhirnya disini Siren Esports. Berhasil untuk mempanis. Tiga hero dari tim Geek Fam. Untuk kali pertama. Bebbyu pun tumbang. Dan ada Lord yang hadir di line of dawn. Untuk yang pertama. Pastinya Siren Esports. Ini kesempatan yang sangat baik. Tapi 13 detik lagi. Bebbyu akan hadir kembali. Di arah tengah. Siren Esports belum berhasil. Untuk menumbangkan Touret. Melik Geek Fam Junior. Yes. Dan disini J. Mungkin posisinya agak sedikit sulit sih ya. Ini mau masuk juga ketemu. Hilary yang rusuh banget. Kan tapi liat ada suara. Dan Zun. Lagi-lagi Patalipan itu orang langsung. Gak ada depan. Menerah Einstein. Tiring Revenge. Tiring Revenge. Sudah bakal digunakan. Tapi di arah belakang. Masih mau untuk bertahan agarnya. Bakal sedikit tercicil darahnya. Mountain Shocker dibuka. Dispati rotation. Dan gak ada yang ke pick up. Sama sekali ya. Padahal itu udah banyak banget ultimate. Bahkan dari tim Siren Esports. Empat ultimate di Popapu deh. Tapi rupanya tak ada yang tumbang kali ini. Gak ada yang tumbang ya. Itu dia. Udah mulai pada. Nunggu timing yang tepat pula. Perhitungan yang sangat on point. Tapi dari Baby. Bentar lagi dia bakal mengamalkan Blade of Despair. Damagenya semakin besar lagi. Dan gak lupa juga disini. Prism memiliki damage. Yang besar apalagi. Udah NOD dia kantongin. Oh iya. Dan tadi Azure sama seorang final dia dapetin ini. Heptasis. Wah Heptasis bakal enak banget buat nge-gank-gank. Buat nge-ganking. Buat ambush-embush kecilnya. Itu ini tadi team fight yang bener-bener keempat banget. Gimana dari seorang Roger. Bukal bisa bertahan. Gak ada penjiga member dari Team Siren Esports ya kan. Bisa di Rise Strike. Bakal dibuka saja. Bukal bisa diambusnya. Keberadaan dari Team Gikong Junior. Tapi ternyata. Kios was left. Berhasil di takedown oleh seorang hinder. Yang 1v1 situation. Tapi di arah tengah bouncing ball. Perfect match. Udah punya Atenasov juga. Dari seorang Zunes. Udah enak banget sih. Buat menampung damage output dari seorang Ultamis ya. Iya udah nyaman juga. Dan Lordnya belum tersentuh sama sekali kali ini. Dari teman-teman yang ada WU Trigger. Teman-teman mengenai Karash. Tapi semua dilihat yang tepat. Yang langsung di kesebalian. Dia menahan begitu. Terus tersebar. Sedangkan teman-teman yang berada belakang. Dia hajar habis-habisan oleh Team Gikong Junior. Hinel sudah tumpang. Satu dari saran isporn yang sangat penting pun. Udah hilang. Hinel ini langsung dikroyok masa. Itu dia. Masuk ke depan. Langsung ketemunya ada Atlas. Ada Gatot juga. Sayang malah sih. Itu Web of the Dragon-nya ke arah Swine. Ya. Nah gitu. Swine-nya kan masih tebal banget ya. Dengan gak cekacanya. Dan kali ini hero-nya balconek. Ke arah kios. Dari kios was left. Ke arah Ultamis. Ke arah Repace. Konek ke arah Ultamis. Moment ngelakon scouting juga. Karena kali ini Gikong Junior sudah mulai. Sedikit ngicil ke arah Lord. Yang pertama akankah direbut. Tapi lihat di sisi belakangnya. Terpikop. Ternyata satu member. Azar juga telur Zewan. Di take down saja. Ada pataling di depan. Patapunnya bakal kepress. Posisinya. Fousing ball. Lihat garukannya. Double kill ternyata. Dari seorang Bebiu. Ada mata kuatnya. Ternyata gak bisa. Triple kill ternyata. Disecure oleh Bebiu. Kali ini. Tiga karus musnah. Iya. Dan terbuka sudah Lord. Untuk di tangan Gikfem Junior. Mereka gak membuang waktu. Bergerak langsung ke area Lord. Bebiu. Dengan damage yang sangat besar. Tentukan hal yang sulit. Untuk mengaman dengan Lord kali ini. Dikaru-karu. Disabit-sabit. Semuanya juga udah bersikap. Tiga-sabit untuk menjaga area milik teman-teman Gikfem. Suns di arah depan. Dan akhirnya Lord pun berhasil. Didapatkan oleh Gikfem Junior. Red Buff pun akan mereka dapatkan pula. Begitu banyak yang bisa mereka amankan. Ketika teman-teman dari Saran Esports. Langsung selalu tumbang. Yes. Tapi tadi ada sedikit Fender Ice Strike. Mencoba buat sedikit mencuri. Atau mengamankan Red Buffett lebih dahulu. Tapi gak bisa. Karena dari seorang baby. Berhasil securuh. Dan kita ngeliat. Dari segi itemnya disini. Oh Azhar. Dia udah jadiin Queen Swing. Endless Battle. Itu satu hitnya sih. Auto-modar kayaknya. Iya. Dan Lizard. Tapi liat di depan ternyata. Dari seorang Zunes. Yang harus dibayarkan dan terpik off. Agak sedikit sayang sih. Iya. Iya dia kejauhan juga kayaknya. Nunggu ini. Tapi ada Avatar of Guardian. Hanya mengenai satu langsung. Dibombardir. Altamist. Kabur dengan Wings by Wings. Gak ada Avatar of Guardian. Untuk next battle-nya. Dari tim Geek Fam. Tapi Lord sudah hadir. Rattoplane. Turet tengah pun juga akan menjadi sasaran. Baby. Berhadapan dengan Patapon. Lord ya Rattoplane. Ada Ressack yang dikeluarkan terus-terusan. Untuk nge-spam. Biar semuanya hilang. Dari segi miniannya. Turet berhasil diamankan. Oleh Siren Esports. Gak bisa dihancurkan oleh tim Geek Fam. Ya. Tapi sedikit demi sedikit. Sepertinya sih next objective bakal ke arah bawah ya. Ini Rattlet-nya. Karena udah ada Baby juga. Gak ada yang mau ngejagain juga. Karena kalau mereka cuman ngejagain. Itu bakal jadi effect yang besar sih. Tapi rata heran revenge-nya. Bakal diopen oleh seorang Patapon. Bouncing Ball. Ada perfect match dari seorang Jones. Mau coba di sedikit zoning out Azure. Agak sedikit surprise. Posisinya demat-demat masih diamankan. Oleh seorang Baby. Lihat. Mulai gather member dari tim Geek Fam Junior. Mulai cari repositioning. Buat ngelakuin team fight. Buat siapa yang bakal dipake off terlebih dahulu ya. Yep, yep, yep. Tapi teman-teman kali ini dari tim Geek Fam. Mereka gak ngendorin pressure mereka. Tiga lane-nya di arah tengah. Sudah dijaga. Yang satu ini atas bawahnya juga pasti akan tepung oleh tim Geek Fam. Mereka make sure bahwa gak ada yang keluar dari area base belik tim Siren. Semakin sulit untuk Siren melakukan pergerakan. Untuk farming pun udah gak bisa. Mereka hanya bisa menunggu kali ini untuk tim Geek Fam melakukan kesalahan. Ya, itu tadi udah ngamanin glowing one. Pasti bakal ada DPS burn juga. Dari seorang Frieza yang connect. Frieza itu bakal enak banget. Kalau misalnya ada yang sekarang. Terus kena DPS burn-nya. Ini ya, kalau bisa diapet dunia ya bagus banget. Tapi kali ini Babyu gak berhasil kah? Gak berhasil, diambil. Semangat tamis. Dengan feather ice strike-nya. Oh, nice banget. Yes. Siren mulai melakukan pergerakan Aizer-nya di area top lane. Berhasil recall untuk selamat kembali. Jerem Junior padahal udah mau nge-pick off tuh. Tapi ternyata terlalu terlambat pergerakan mereka. Sudah terbaca oleh Aizer yang kembali lagi karya mid lane. Surprise one-nya lagi-lagi digejuk. Game of Dragon mengarah ke arah suai. Ini bukan hal yang besar. Ternyata yang soal. Tapi itu apa? Hal ini mengenai jua. Autami sekeluar langsung di arah belakang untuk teman-temannya. Dengan ada DPS-DPS tapi geli-geli. Geek5 Junior gak berhasil. Demis dari Siren Esports dimakan begitu saja. Tertinggal satu lagi. Ji dan juga Patamon menjadi korban. Semakin berseril dari kali ini. Geek5 Junior masuk ke arah Siren Esports. Sebagai lini depannya garda depan. Dan akhirnya ini pinter satu. Nilang. Shutdown. Rasul untuk mengamankan Frieza. Tapi Jino menjadi korbannya. Karena belakang digejar-gejar terus. Baby. Tak terhentikan kali ini. Dan liat tersisa Aizer dan juga Autami. Tiga tuker dua kali ini. Masih pede. Masih bertahan. Baby. Geek5 Junior atau bakal dilakukan steal. Dari tim Siren Esports. Karena melihat dengan kehadiran. Seorang Farsia. Dia dengan cara mengejutkan. Siapa tahu. Dengan Fader Ice Racket itu bisa nyicil-nyicil. Karena Lord bahkan mencuri. Dan kalau gini. Lord kemudiannya juga udah hadir. Ini akan jadi Lord yang sangat malah untuk kedua tim ini. Gak akan ada yang mau kasih gratis. Dan Geek5 Junior udah mulai berkutat pula. Di area Lord. Oh. Evisel Ero akan langsung dikonekin. Kepada teman-teman yang lain. Aizer masih bisa selamat. Masih bisa kabur dengan sumpunya. Tapi Patapun kali ini. Maksudnya mau kabur kemana. Digejar-gejar. Dan terfasalik. Untuk Patapun seorang diri. Pater Ice Racket dikeluarkan oleh Autami. Sebelum ada yang tumbang kali ini. Di arah belakang Sirenya. Langsung dengan B.O.B. Dregendia mengenai karabreza. Flicker tak bisa untuk melamatkan dirinya. Tapi Hinal tersinggal kali ini. Dikeruduk masa. Hinal pun tumbang. Semuanya sudah keluar. Dan Patapun lagi dan lagi ada. Tampak gajian. Teras. G. G-nya tumbang. Ini akan menjadi wipeout. Dan wipeout. G-nya tumbang. Empat hero masih tersisa. Oh my god. Ini momentum yang bas banget. Dari team G-Fam Junior. Berhasil nge-wipeout. Base tengah udah hancur mid-trade-nya. Base-nya bakal terexpose. Bakal langsung di-end saja. Karena gak ada yang bisa bertahan. Stiker-stiker. Langsung dihajar aja. Base-nya langsung digarung-garung. Dan inilah dia. Poin pertama. Untuk team G-Fam. Terima kasih.